Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Jember, Jawa Timur pada hari Rabu 6 Desember 2023. Agenda Wakil Presiden di Jember adalah menyaksikan penyerahan bantuan program penurunan stunting di Kabupaten Jember kepada perwakilan orang tua yang terdampak. Didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa beserta Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan hendaknya bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Jember agar mengkoordinasikan dan memastikan bantuan dari bentuk-bentuk kemitraan disalurkan pada lokasi prioritas dan sasaran prioritas. Serta bisa mengisi celah cakupan layanan stunting yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Ketiga, pemberian bantuan pangan agar tidak hanya diberikan kepada anak stunting. Bantuan juga penting untuk diberikan kepada ibu hamil, juga kepada balita yang sehat untuk menjaga asupan gizi mereka agar tidak mengalami penurunan berat badan, utamanya ibu hamil dan anak-anak dari kalangan berisiko stunting. Selanjutnya, tren angka stunting pada anak meningkat pada usia enam bulan sampai dengan satu tahun. Yang antara lain disebabkan oleh pemberian makanan pendamping asi yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, bantuan pangan agar diorientasikan pada pemberian makanan pendamping asi dengan gizi yang tepat, dan berkualitas di mana salah satu yang dibutuhkan adalah asupan protein hewani seperti telur, ikan, dan lain-lainnya. Terakhir, masifkan edukasi publik dan penyuluhan sebagai salah satu pilar percepatan, pilar pencegahan stunting. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan terbangun dan timbul keinginan turut berpartisipasi dalam mempercepat penurunan stunting. Akhirnya, saya harapkan program kerjasama ini terlaksana dengan tepat sesaran dan berkelanjutan, serta menginspirasi banyak pihak lain di Kabupaten Jember untuk ikut berkontribusi nyata menurunkan angka stunting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Ada pun bantuan yang diberikan sejumlah 10 ribu bingkisan dengan penyerahan simbolis kepada 5 orang perwakilan orang tua terdampak stunting. Bingkisan tersebut berisi bahan-bahan makanan yang menjadi sumber protein dan karbohidrat untuk membuat hidangan makanan maupun cemilan sehat bagi pertumbuhan anak.